Intro Menurut saya sih bisa soalnya apa ya Dia kan dari Waktu badannya udah mati tuh kayak Virus-virus di dia tuh nyebar gitu ke orang-orang Selama ini kan covid tuh jenazahnya melalui protokol kesehatan juga Kayak pakai peti, plastik Berarti kan udah ada penelitian yang otentik gitu Jadi kayak bisa menurut saya Masih lah Kenapa tuh? Karena itu apa kayak Kayak kata bangke aja kan Masih ngulang-ngulang apalagi itu yang katanya terpapar covid ya Kalau misalkan virusnya buang korang pun jenazah satu masih bisa? Masih bisa dong, pasti gitu Karena kan kondisinya udah gak bernyawa lagi gitu Jadi udah apa sih Udah gak tau Otomatis udah ketua lagi gitu Udah mati Iya Menularin virusnya Iya betul Saya katakan jenazah itu Ketika meninggal tiga jam setelah Orang diatakan meninggal Itu potensi untuk penularan Kenapa? Belum ada Tadi ya karena proses pembusukan Masih Mas organik dead Jadi paru-parunya Benti Jantungnya benti Tetapi inti selnya Itu masih hidup Masih berproses Makanya Sel Bakteri Virus yang tinggal di dalam sel Potensi masih hidup Di darah masih hidup Makanya potensi untuk penularan ada Tetapi kalau sudah ditanam Sudah dimakamkan Sudah lisis Sudah mati Lebih dua pusat Apalagi sudah pembusukan Itu sudah tidak ada Bisa menular Benularannya Jadi tidak ada Tidak ada lagi Jadi tidak mungkin menular lagi Nah Ada potensi Potensi penularan Nah potensi itu Kapan jadinya ya Ketika mereka tersentuh Atau terpapar oleh cairan-cairan tubuh Ya cairan-cairan tubuh Nah keluarnya dimana cairan tubuh Ya kita kan tidak tahu juga Masyarakat oleh karena itu Untuk menghindari peaparan itu Maka dibungkusan plastik Agar tidak terpapar Kalau dibungkus dengan Kain keavanto Nah itu ada Ada darah Cairan yang masuk di dalam kainnya itu Nah itu kan masih basah Itu potensi Nah itu kalau memang Orang ada luka Di tangannya Dan tidak pakai sarung tangan Nah itu bahayanya Terpapar Oleh karena itu Petugas kami Di rumah sakit Hampir seluruh rumah sakit Saya Pak Jutus Tomo Harus memakai standar Namanya Universal Grip Housen Dimana Petugas yang beri perawatan jenazah itu Mulai dari ruangan Sampai di kamar jenazah Waktu mandikan Harus menggunakan Prokes protokol kesehatan Yaitu harus pakai masker Pakai google Pakai scope Semuanya Pakai-pakai sepatu Itu harus Misalnya punya standar Ya bukan levelnya Bukan level 1 Kayak di ruangan yang masih hidup Tapi ya level 2-3 Tapi tetap Menggunakan Menggunakan protokol kesehatan Menggunakan google Masker Semuanya Seperti itu Dan airnya Harus mengandung Klorin Yaitu yang Untuk menyiram Itu Agar Cairan Atau darah Yang masih Keluar dari Tubuh jenazah itu Yang punya potensi Bisa mati Bagaimana masyarakat Masyarakat Ya sebenarnya Diberkulihkan juga Cuma harus Masyarakat tersebut Harus melakukan Pelatihan Dan kita memang Di pedokteran polensi Ada pelatihan Khusus Bagi petugas Perawat jenazah Baik di rumah sakit Maupun mutin Dan itu diberikan Sertifikasi Ya oleh Departemen agama Maupun dinas kesehatan Yang melatih kita Harus punya standar Yang khusus Kita mau ditanya Apakah perlu Untuk makam khusus Tidak perlu Tapi ini masalahnya Masalah Psikososialnya Jadi masalah Ketakutan Karena itu Maka diperlukan Suatu bentuk Perawatan yang Lebih khusus Di tempat yang khusus Dan sekarang Sekarang sebenarnya Tidak perlu Karena masyarakat Sudah paham Cara penularannya Tidak melalui Sentuhan langsung Daripada jenazah Yang sudah dilakukan itu Harus melalui Troplet Kalau masih hidup Dan ini Masyarakat harus paham Harus diberi pemahaman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati